Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Yang kami hormati Bapak Asyumas Besertakan anggota unit 5 Dukinsus Polresta di Jakarta Dan juga Rekan-rekan media Baik media cetak Maupun media online Terima kasih untuk kehadirannya Di Aula Satreskrim Polresta di Jakarta Pada siang hari ini Satreskrim Polresta di Jakarta Akan melaksanakan konferensi pers Berkait Tindak pidana Penipuan dan atau penelapan Dapat kami sampaikan Bahwa Kronologis kejadian Terjadi pada tanggal 12 Juni 2023 Di Teras 2 Malibur Dimana Korban Diiming-imingi oleh terduga pelaku Terkait Kendaraan Hasil remang Yang ditawarkan Dengan harga yang murah Sehingga Korban Tertarik Untuk membeli Dan kemudian Menyetorkan Atau Mentransfer Sejumlah uang Ke rekening BCA Milik terduga pelaku Saat Korban Menajih Barang yang telah ditawarkan Terduga pelaku Mengulur waktu Dan Hingga sampai saat Sekarang ini Barang Tidak juga Diserahkan Kepada korban Kemudian Setelah Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Saksi-saksi Pengumpulan alat bukti Barang bukti Kita Dapat Penyimpulkan bahwa Perubian Dari korban Mencapai 40 juta 700 ribu rupiah Dan Keterangan Dari Terduga pelaku Tidak melakukan Modus Mengiming-imingi Barang Lelangan Murat Tidak hanya Sekali Tapi Juga Dilakukan Di Beberapa Korban Yang Dimungkinkan Terjadi Di wilayah Yogyakarta Untuk Keterangan Lanjutan Terkait Modus Dari Terduga pelaku Nanti dapat Kita Simak Bersama-sama Melalui Terduga pelaku Kemudian Alhamdulillah Pada tanggal 17 Juli 2023 Tim Unit 5 Tidak 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 Satres Tidak Yogyakarta Dapat Mengamankan Terduga pelaku Di Jalan Pajajaran Gandok Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Saimanu Dimana Setelah Kita Laksanakan Pendalaman Dan Penelitikan Terhadap Terduga pelaku Hasil Dari Penipuan Dan Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi Dan Kebutuhan Sehari-hari Dari Terduga pelaku Ada pun Barang bukti Yang Kami Amankan Yaitu Handphone Yang Digunakan Untuk Menghubungi Korban Kemudian Bukti Kuitansi Jadi Untuk Meyakinkan Korban Terduga pelaku Menyerahkan Kuitansi Terkait Biaya Sudah Ditransfer Oleh korban Untuk Menebus Barang-barang Lelangan Dan Kemudian Juga Rekening Koran Dari Terduga pelaku Dan Juga Kita Dapati Ada Kartu Top Up Game Dimana Pelaku Juga Untuk Up Kartu Game Untuk Kepentingan Sehari-hari Jadi Dari Hasil Pelaku Ini Beberapa Untuk Top Game Dan Sisanya Untuk Kebutuhan Seri-hari Kepentingan Pribadi Dari Pelaku Selanjutnya Selanjutnya Juga Kita Temukan LP Lainnya Di Poresta Yogyakarta Yang Dimana Terlapor Adalah Terduga Pelaku Untuk Modus Masih Dalam Pengembangan Masih Dalam Pendalaman Dan 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 Beberapa Juga Ada Korban Lainnya Yang Melaporkan Terduga Pelaku Di Wilayah Poresta Yogyakarta Baik Sekian Yang Dapat Kami Sampaikan Mungkin Silahkan Untuk Rekan-rekan Media Apabila Yang Ditanyakan Berarti Lelangan Itu Gak Ada Fiktif Atau Gimana Baik Untuk Pengakuan Terduga Pelaku Lelangan Tersebut Fiktif Atau Tidak Pernah Ada Sebelumnya Jadi Pelaku Ini Menawarkan Barang-barang Dengan Mengambil Screenshot Dari Internet Kemudian Dikirimkan Kepada Korban Bawasannya Biar Korban Yakin Dan Percaya Bahwa Barang Itu Ada Jadi Untuk Modus Pelaku Seperti Itu Barang-barang Yang Dilelang Apa Itu Baik Untuk Barang-barang Yang Dilelang Itu Adalah Mobil Avanza Kemudian Sepeda Motor MX Vario Dan Win Motor Win Itu 40 Juta Itu Dari Satu Korban Atau Berapa Korban Yang 40 Juta Itu Dari Satu Korban Yang 47 Juta Dari Satu Korban Untuk Korban-korban Yang Lain Dengan Laporan Polisi Yang Lain Masih Dilakukan Pendalaman Jadi Mobil Untuk 47 Juta Itu Totalnya Sudah Dengan Mobil Motor Lelangan Ini Artinya Dari Kisah Pemerintah Baik Untuk Terduga Pelaku Mengaku Bahwa Lelangan Ini Diakui Terduga Pelaku Dari MA Kantor MA Yang Dimana Terduga Pelaku Setelah Kita Lakukan Pendalaman Hal Tersebut Adalah Fiktif Barang Yang Tidak Ada Dan Pelaku Menunjuk Korban Foto Yang Ada Di Internet Yang Dikiripkan MA Itu Mahkamah Berarti Mengaku Sebagai Pegawai MA Gimana Korbanya Baik Untuk Pengakuan Dari Terduga Pelaku Mengaku Sebagai PMS Atau Pegawai Di Litbang Di Kelab Mahkamah Pengakuan Untuk Profesial Sesuai Di KTP PMS Tapi Sudah Tidak Bekerja Lagi PMS Pension 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 Atau Pecatan Untuk Terduga Pelaku Menyatakan Di Pecat Terduga Pelaku Mengakui Pernah Bekerja Di Diklat Hukum Mahkamah Untuk Itu Masih Kami Dalami Terkait Apakah Benar Terduga Pelaku Pernah Bekerja Di Terakhir Pada Tahun 2018 Tapi Untuk Terkait Tersebut Masih Kita Dalami Maka Benar Pelaku Pernah Bekerja Sebagai Pegawai Di Diklat MA Dan Dibuat Untuk Beli Game Online Apakah Dibi Slot Atau Seperti Apa Untuk Terkait Top Game Jadi Terduga Pelaku Top Di Kartu Game Timezone Timezone Menurut Keterangan Terduga Pelaku Menyatakan Itu Anaknya Begitu Jadi Ditop Dibuatkan Di Kart Game Timezone Itu Per unit Berapa Yang Dijual Yang Ditaurkan Pelaku Itu Barang-barang Yang Ditaur Pelaku Itu Berapa Nominalnya Itu Nominalnya Bermacam-macam Yang Totalnya 47 700 Dari Dari Yang Tadi Kami Seberikan Dan Kebanyakan Habis Untuk Pembunuhan Pribadi Banyaknya Untuk Hiburan Dalam Hiburan Untuk Terdiri Tidak Maksudnya Yang Tiap Satu Barang Dijual Berapa Nilainya Untuk Keterangannya Inciannya Untuk Mendawario Dijual Sebesar 7 juta Uang Bukannya Kemudian Untuk Tiga Unit Sepeda Motor Mendawin Tahun 2005 Dijual 5 Juta 250 Dijual Kemudian Untuk Sepeda Motor Yamaha N-Max Honda Vario Tiga Unit Honda Bin 2005 Dan Satu Unit Mobil Apacar 2017 Dikenakan Pelunasan Sebesar 20 Juta 700 Dikit Begitu Baik Cukup Tentangan Pak itu kan Korbannya Tidak hanya Sabu Menjaring Korbannya Apakah Belang Bukit Lagi Bensos Atau Gimana Baik Terima kasih Untuk Berduga Pelaku Menjaring Korban Sementara Untuk Pelaporan Yang lain Masih Kita Jalami Untuk Yang Kita Takangi Saat Ini Berduga Pelaku Menjaring Sorbannya Dengan Kenal Salah Satu Pihak Keluarga Dari Korban Kemudian Setelah Kenal Menjalin Silaturahmi Dan Menawarkan Barang Barang Kelangan Tersebut Yang Barang Barang Itu Biktir Biktir Cukup Cukup Tengah Sama Ancaman Pasal Baik Terima kasih Untuk Identitas Dari Terduga Pelaku Inisial B Dan Untuk Ancaman Pasal Yang Diterapkan Oleh Sampai Barang Yogyakarta Dikenakan Pasal 378 KUHP Dan Atau Pasal 372 KUHP Tentang Pernikuan Dan Atau Pendalaman Sondalapan Dengan Ancaman Hukuman 4 tahun Maksimal Usianya Berapa Warga Usia Yang Bersambutan 56 Tahun Warga Tegumen Terus Baik Cukup Bergerakan Baik Terima kasih Rekan-rekan Bidia Kami dari Satresrim Kurensa Yogyakarta Menghimpal Bagi Masyarakat Agar Berhati-hati Terhadap Kegiatan Jual-beli Dan Transaksi Yang Menawarkan Atau Mengimini-mini Barang Dengan Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Asli Dan Kemudian Apabila Ingin Mendapatkan Informasi Resmi Terkait Barang Nelam Silahkan Untuk Masyarakat Dapat Menghubungi Kantor KPKML Yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Nelam Setempat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak